selamat menikmati balik lagi di channelnya modification channelnya modif-modif motor ini ada satu motor yang sudah berubah raga yang raganya sudah di upgrade jadi tidak seperti aslinya oke udah bisa ketepak ya ini adalah kawasaki IR6N kawasaki IR6 yang naked ini dimodif body conversion jadi bodinya dirubah banyak yang dirubah dan ini semuanya part-part plug and play jadi nih part-partnya ini semuanya ini tidak ada yang urusannya motong-motong rangka ataupun merubah-rubah sasis dan segala macam nah ini kita lihat satu-satu ya ini pertama dari bagian depannya ini headlamp nya ini cover headlamp ini custom guys cover headlamp nya custom cover headlamp custom dengan lampunya lampu projector di custom dengan ada sedikit winglet disini cover headlamp nya nyambung sama winglet yang di atas itu wind shield wind shield juga carbon juga di custom juga guys ini sparkboard ini sparkboard dari carbon star model kedua jadi lebih besar sampai bawah dan lebih gondrong di belakang brake air scoop juga ada pendingin rem buat lebih adem di sebelah kanan di sebelah kirinya juga ada ya jadi ini pendingin rem ini lebih kepada untuk supaya motor itu terlihat lebih kekar di kaki-kakinya terus ini kondom tanky nya dibuat lebih besar jadi kondom tanky nya ini seperti bentukannya bodi Z800 lalu ada delta box ini nyambung guys dari sini semua sampai frame cover nya nyambung semua delta box ini benar-benar berfungsi karena akan ada udara yang mengalir disini dan masuk ke dalam intake masuk ke dalam box filter ini juga di desain ulang guys agak ke belakang menutup mesin dan agak ke bawah dekat dengan frame slider ada gisi-gisi lubangnya disini lebih kesan apa ya aerodinamis ya undercoall gede banget guys nah undercoall nya 3 piece sebelah kanan kiri dan depan ada fig grill nya guys gede banget terus untuk di bodi nya under seat cover masih standar single seater ini juga custom guys bodi belakang juga custom mengkilap banget guys bodi belakang tuh custom mengkilap banget jadi gak ada behel pegangannya bodi belakang ini ya ini motor di desain nya untuk single fighter nah kalau harus cover arm ini cover arm juga 3 piece guys jadi ada sebelah kiri sebelah kanan dan bagian atasnya ini satu set terpasang rapi PNP guys delta box sebelah kiri karbonnya mengkilap banget guys lihat kok mengkilap banget shroud nya undercoall nya juga nah semua part-part karbon ini semuanya ini semuanya ini ada dari karbon star dari karbon star guys pipa knalpot nya tuh lihat tuh widi pipa knalpot nya biru guys oke nah itu untuk part-part karbon nya part-part lainnya itu ada master rem RCS 19 dengan selang rem dari Hell kalipernya Brembo dengan bracket nya dari WR3 dan velg ini dicat warna merah candy belakang juga sama kalipernya Brembo juga terus shock breakernya offlinch ya terus udah gitu dengan LTID nya ups sorry ketutup LTID nya dari WR3 mantep nih guys jadi ini motor sekarang udah gak cungkring lagi udah gak kecil lagi ini motor sekarang udah jadi gede banget oke guys nah pengerjaan motor ini kurang lebih sekitar satu setengah bulan untuk meng custom nya seperti ini guys kurang lebih ya untuk total nya pengerjaan ini ini sekitar 20 jutaan untuk custom body body seperti ini guys 20 jutaan ini karbon semua rapi ringan tipis dan gak tebel tebel dengan urusan dempul-dempul dan seperti itu oke oke guys pantengin terus instagram facebook dan youtube nya modification untuk modifan-modifan yang lainnya guys kalo pake karbon dari carbon star ya guys mantap mantap oke thank you see you guys yo hot tapi mom kok no yo kot Terima kasih telah menonton!